Benteng utama Israel di kota Tel Aviv dilaporkan telah digempur banyak rudal jelajah jenis arkub milik milisi Irak. Dilaporkan bahwa serangan itu telah terjadi pada Kamis 2 Mei 2024 kemarin. Dikutip Darat Tribun News pada 3 Mei, kabar itu disampaikan oleh sumber dan dikutip dari Al-Arabiah pada 2 Mei 2024. Serangan itu disebut menandai pertama kalinya kota Tel Aviv menjadi sasaran kelompok perlawanan Islam di Irak. Namun pihak Israel belum secara terbuka mengomentari serangan yang diklaim dilakukan oleh kelompok bersenjata Irak tersebut. Di hari yang sama, milisi syiah di Irak juga mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal di 3 lokasi di kota Tel Aviv dan BR Sheva Israel. Tapi tidak ada rincian tambahan tentang lokasi spesifik yang ditargetkan atau korban jiwa yang diakibatkan.